Halo, ketemu kembali di channel ini. Yang baru menemukan channel ini, perkenalkan channel ini khusus membahas dunia parabola, satelit, dan yang berhubungan dengan channel TV atau yang masih ada hubungannya, seperti yang akan kami bahas berikut ini, yaitu tentang sejarah televisi di Indonesia. Segala informasi dalam video ini diambil dari berbagai sumber yang kami konsep dan merangkumnya ala NBC Parabola. Sebelumnya, kami ingin mengajak Anda untuk menonton sejarah penemuan televisi. Link videonya cek di deskripsi. Dalam sejarah, tercatat bahwa masyarakat Indonesia pertama kali menyaksikan demonstrasi televisi pada tahun 1955. Dan televisi pertama di Indonesia dibawa dari Uni Soviet pada Pekan Raya 200 Tahun, Kota Jogja. Pada tahun 1961, Menteri Penerangan Republik Indonesia, R. Maladi, menandatangani perjanjian pembuatan komite persiapan pembentukan stasiun televisi di Indonesia sebagai langkah mensukseskan ASEAN Games keempat di Jakarta tahun 1962 silam. Hanya setahun, komite dapat menyelesaikan pembentukan stasiun TV ini yang berlokasi di Senayan, gedung bekas Akademi Informasi. Pada 17 Agustus 1962, adalah tanggal diadakannya siaran percobaan perdana yakni Liputan Langsung, hari ulang tahun ke-17 kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Seminggu kemudian, tepatnya pada pukul 14.30, di tanggal 24 Agustus 1962, warga Jakarta menyaksikan siaran upacara pembukaan ASEAN Games keempat langsung dari Gelora Bung Karno. Tanggal penyiaran pembukaan ASEAN Games inilah dijadikan hari kelahiran TPRI yang tercatat pula dalam sejarah sebagai stasiun televisi pertama di Indonesia. Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan Kepres atau keputusan Presiden tentang pembentukan yayasan TPRI sebagai badan yang mengatur penyiaran dan di tahun pertama, TPRI menjaring 10.000 pemilik televisi di Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1963-1976, TPRI telah mendirikan stasiun TV di beberapa kota besar, di antaranya Jogja, Medan, Makassar, Balikpapan, dan Palembang. 16 Agustus 1976, peresmian Sistem Komunikasi Satelit Domestik disingkat SKSD melalui Satelit Pertama Indonesia yakni Palapa A1 dengan 12 transporter dan memungkinkan TPRI untuk mendistribusikan siarannya secara nasional. Berbicara tentang TV berwarna, TPRI memulai siaran berwarna pada tanggal 1 September 1979. Sejarah Pergembangan TV Swasta Sejarah singkatnya, pemerintah Indonesia memperhatikan beberapa negara-negara ASEAN yang telah sukses mengoperasikan saluran TV swasta seperti Malaysia dengan TP3-nya pada tahun 1984 diikuti Filipina dan Thailand. Maka dari itu, pemerintah Indonesia membuka pintu pembentukan stasiun TV swasta dan hasilnya pada tanggal 24 Agustus 1989 diresmikan Raja Walid Citra Televisi Indonesia atau RCTI. Pas setahun berikutnya, yakni 24 Agustus 1990 diresmikan Surya Citra Televisi atau SCTP yang sebelumnya bernama Surabaya Sentral Televisi Indonesia disingkat SCTI. Tanggal 23 Januari 1991, PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yaitu TPI diresmikan yang sekarang kita kenal dengan nama NNC TV. Pada tahun 1992, Departemen Penerangan Republik Indonesia mengeluarkan izin ke beberapa perusahaan untuk mendirikan televisi swasta. Beberapa diantaranya, Indosiar di Jakarta dan ANTP di Lampung. Selang beberapa waktu tepatnya, tanggal 28 Februari 1993, ANTP memulai siaran perdana yang awalnya direncanakan. Stasiunnya berlokasi di Lampung, akan tetapi dipindahkan ke Jakarta. Dan Indosiar bersiaran perdana di tanggal 11 Januari 1995. Tahun 1996, Indovision dioperasikan menggunakan antena parabola dengan dekoder TV. Dua tahun kemudian, tepatnya di bulan Maret 1998, televisi kabel Indovision beroperasi sebagai televisi kabel pertama di Indonesia. Di tahun 1998, lima perusahaan lulus seleksi untuk izin penyiaran yakni Trans TV, Metro TV, Global TV, La TV yang sekarang TV One, dan TV Tujuh yang sekarang menjadi Trans Tujuh. Di tahun-tahun berikutnya, masih terdapat beberapa TV swasta nasional yang bermunculan dan cukup disenangi oleh masyarakat Indonesia. Seperti INews TV yang awalnya bernama Sun TV dan Sindot TV pada tahun 2008, Raja Walid TV disingkat R TV yang awalnya bernama B Channel pada tahun 2009, Kompas TV pada tahun 2011, dan Net TV yang merupakan singkatan News and Entertainment Television yang memulai siaran percobaannya pada tahun 2013. Dan tak tibung kiri, akan ada TV swasta nasional terpopuler yang akan muncul seiring waktu mendatang. Mau mendapatkan video informatif lainnya? Silahkan subscribe channel ini, aktifkan notifikasi loncengnya, like dan share. Sekian dulu video kali ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, kita ketemu di video informatif lainnya.